Ya ini adalah tempat foto-foto di Telaga Biru, Cigaru Wah asik banget nih, banyak spot foto-foto yang menarik Sayang untuk tidak foto-foto disini Ya selamat liburan di Telaga Biru, Cigaru Bagaimana dengan Danau Biru, Cigaru Bagaimana dengan Danau Biru, saksikanlah Oke kita sudah sampai di Danau Biru, Cigaru Oke beginilah bentukan Danau Biru, Cigaru Terlihat tidak biru, namun ya worth it lah ya tempatnya Mungkin karena pandemi covid-corona ini Suasananya sepi Oke kita telusurin dan kita eksplor Ada apa aja di Danau Biru, Cigaru ini Let's go Oke cukup luas ya Danau Biru, Cigaru ini Oke dan ini masih sedih banget Mungkin karena corona atau covid-19 ini Jadi tempat peserta ini sangat sedih Oke disitu ada semacam nikahnya Tempatan anak belajar Danau Biru, Cigaru Ya ini adalah perut atau anak-anak sempat Memang rumahnya di Jaira, di resmi Danau Biru, Cigaru Danau Biru, Cigaru Oke cuaca ini juga cukup cerah Asik untuk menikmati liburan sekolah Oke Nah disitu kayaknya Foto-foto yang Nanti kita coba deh Oke ini adalah monumen Dari Danau Biru, Cigaru Rasa Asti Kawasan wisata alam Pelaga Biru, Cigaru Dersambilkan oleh kepala Bisa Kalau itu pun Kita bukatin Oke kita pilih Halo deh Nah ini adalah lambangnya Itu badaknya Mungkin pengembangnya Dari badak Nah ini Danau Danau Biru, Cigaru Ini walaupun gak biru Cukup oke lah ya Untuk kita Menikmati Pemajangan Nanti kita coba naik Kautornya BK Tapi sebelumnya kita coba Men-explore daerah sana Kayaknya ada tempat Foto-foto Let's go Karena sepi banget Jadinya ini Satu-satu Tempahkar Cucis Sekalian Tapi gak ada Tugasnya Jadinya kita Gratis Mungkin Satu-satu Kita bayarnya Masuk ke dalam sini Ya Cantik banget Ada Love-love Ini dulu untuk Ketua wedding Disini coketnya Atau untuk pacaran Atau untuk Ya macem-macem Dari yang Baik ya Iyas-ias Tuh Wah Kalau kesini Kayaknya harus Nganjap pacar Atau istri Atau anak Kayaknya seru banget Inilah kondisinya Danau biru Cigaru Kita bisa foto-foto Di sini Di Ayuna Di Love Oke Kita coba Cari tempat Untuk foto Yang bagus Di mana Let's go Setelah kita puas Foto-foto Kita lanjut Ke Bebek-bebekan Kita coba Menggoes Bebek-bebek Di Danau Biru Cigaru Ada ikan Banyak banget Oke Kita pilih Bebek warna biru Ini Sebagai teman Yang Mengelusuri Danau biru Cigaru Cucangnya cukup Asik Kita saranin Perginya Ke Danau Biru Cigaru Ini Weekdays Dan Pagi hari Karena mungkin Cukup sepi Dan bisa Menikmati Dengan tenang Nah Ini Bapaknya Mau Nyalahin Air Terjun Jadi Karena Air Terjun Itu Pake Listrik Nah Itu Bapaknya Mau Menyalahin Air Terjun Jadi Air Terjun Itu Bukan Alami Tapi Air Terjun Buatan Kita Lihat Air Terjun Terlebih Dahulu Ya Disitu Air Terjun Akan Muncul Ya Bapaknya Udah Turun Dari Atas Kita Tunggu Beberapa Saat Air Terjun Akan Mengalir Dari Atas Ke Bawah Oke Udah Terlihat Itu Air Air Airnya Sedikit Demi Sedikit Sudah Keluar Ya Cukup Lumayan Rapi Si Tempat Ini Tapi Karena Covid Corona Atau Covid 19 Ini Jadinya Tempat Wisata Ini Sepi Nah Itu Air Terjun Udah Turun Udah Nyala Ya Air Terjun Udah Nyala Dan Turun Ke Bawah Membasahi Semua Batu-batu Yang Dilewatinya Kita Menikmati Proses Air Terjun Itu Mengalir Sampai Ke Bawah Kita Coba Mendekat Air Terjun Ini Air Terjun Air Terjun An Ya Setelah Kita Ke Telaga Biru Cigaru Saat Ini Kita Ada Di Hutan Taman Monyet Solear Ya Letak Ini Tidak Jauh Dari Telaga Biru Cigaru Ya Kurang Lebih Butuh 10 Menit Untuk Ketempat Ini Ya Ini Hutan Yang Berisi Banyak Sekali Monyet Ya Kita Masuk Kedalamnya Ketemu Monyet Monyet Ya Jangan Lupa Kalau Misalnya Kalian Punya Makanan Makanan Monyet Monyet Tersebut Tapi Kalau Tidak Ada Biasanya Ibu Ibu Atau Penduduk Setempat Berjualan Untuk Menawarkan Makanan Untuk Monyet Monyet Yang Ada Di Taman Solear Ini Ya Banyak Banyak Monyet Monyet Di Disini Hutan Monyet Kramat Solear Ya Letak Ketadi Sekali Lagi Dekat Dengan Telaga Biru Cigaru Karena COVID-19 Dan Karena Gak Tau Kenapa Ya Ini Tempat Sepi 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 Banget Mungkin Karena Weekdays Saya kesini Jadi Memang Tempatnya Sepi Oke Cukup Rapi Dan Ini Jembatan Yang Menghubungkan Taman Solear Dengan Desa Atau Wilayah Setempat Oke Saya Berjalan Menuju Jembatan Tapi Saya Tidak Menuju Kesana Saya Mau Lihat Bisa Di bawah Jembatan Ini Ada Apa Oh Ada Sungai Sepertinya Sungai Ya Sungai Tapi Sungainya Ini Tidak Deras Cukup Airnya Malah Ini Kelihatan Kering Oh Oke Dan Ini Tidak Deras Nah Disini Sekali Lagi Banyak Sekali Monyet Monyet Tuh Banyakan Monyet Monyet Nya Oke Perjalanan Saya Udah Dari Jembatan Saya Mau Mengakhiri Perjalanan Ini Cukup Dari Taman Atau Hutan Monyet Kramat Solear Jadi Disini Juga Ada Makam Kramat Solear Jadi Kalau Kalian Mau Apa Namanya Wisata Liburan Sekolah Bisa Ke Telaga Biru Cigaru Dan Ke Hutan Monyet Kramat Solear Oke Jangan Lupa Kalau Jalan Jalan Pake Masker Dan Selalu Menjaga Kesehatan Sampai Jumpa Di Video Video Selanjutnya Terima kasih Yang sudah Menyaksikan Jangan Taman 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 peto An Il Western Taman Tah Taman bento Terima kasih.